Hai Drama Lovers, sederet drama seru siap hadir di bulan ini. Dengan cerita menarik dan aksi memukau para pemainnya, dijamin akan memberimu pengalaman seru yang menyegarkan. Dan berikut 5 drama Korea terbaru April 2024. Drama pertama, Parasit The Grey Dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 5 April, drama sain fiksi misteri yang dibumbui adegan horror dan aksi ini akan mengangkat kisah munculnya parasit misterius yang jatuh ke bumi dan membuat terkacauan dengan menjadikan tubuh manusia sebagai inang. Hal ini membuat setelompok manusia menelusuri asal-muasal parasit demi memusnahkan entitas jahat tersebut. Ini kemudian membuat seorang wanita bernama Jung So-in menjadi sorotan karena hidup bersama parasit yang gagal mengambil alih tubuhnya untuk dijadikan inang. Tidak hanya itu, drama yang diangkat dari serial mana yang telah menuai pujian secara global ini juga akan menyeroti pemuda bernama Sol Gang Wu yang melakukan pencarian untuk menemukan saudari perempuannya yang menghilang. Berikutnya, Lovely Runner Mengusung genre fantasi romantis, drama hasil adaptasi dari webtoon populer yang dijadwalkan tayang 8 April ini akan menyeroti kehidupan pria bernama Ryu Sanjay dan wanita bernama Im Sol. Ryu Sanjay adalah seorang bintang terkenal Korea yang sudah populer sejak debutnya dimulai. Namun di balik itu semua, industri hiburan menuntutnya untuk bersikap sempurna yang membuat Ryu Sanjay merasa kelelahan. Sementara itu, Im Sol adalah wanita muda yang sangat mengidolakan Ryu Sanjay. Hal ini karena lagu-lagu Ryu Sanjay menghibur Im Sol yang hampir menyerah pada impiannya karena mengalami kecelakaan semasa kecil. Hingga suatu hari, Im Sol mendengar berita bahwa Ryu Sanjay meninggal secara tragis yang membuatnya merasa sedih atas berita tersebut. Namun ajaibnya, Im Sol tiba-tiba kembali ke masa 15 tahun yang lalu setelah mengalami insiden tak terduga di mana ia memutuskan untuk mencedah masa depan tragis yang akan dialami Ryu Sanjay. Selanjutnya, Blood Free Menjanjikan cerita yang mencekam dan penuh konspirasi, drama thriller science fiksi yang dijadwalkan tayang 10 April ini akan menyeroti sebuah perusahaan bernama BF yang berfokus pada produksi daging buatan hasil rekayasa genetika. BF pun berubah menjadi perusahaan yang meraup untung besar di mana mendominasi pasar daging Korea Selatan dan dinilai menjadi era baru sekaligus mengakhiri jutaan tahun era konsumsi daging hewan. Namun dibalik pesatnya perkembangan perusahaan, ada rahasia gelap yang harus dipecahkan. BF adalah sebenarnya. BF adalah sebuah perusahaan yang terakhir. 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 Berikutnya, Missing Crown Prince Dijadwalkan tayang perdana tanggal 13 April, drama rongkom historikal yang berlatar zaman dinasti Joseon ini akan mengisahkan tentang Legion, seorang putra mahkota kerajaan yang menjalani kehidupan penuh dengan kemewahan. Namun, kehidupan nyamannya tiba-tiba berubah saat ia diculik oleh wanita bernama Mium Yun, putri dari Tabib Istana yang ternyata adalah calon putri mahkota yang dijodohkan dengan sang putra mahkota. Motif penculikan ini pun menjadi misteri yang menggantung, karena peristiwa tersebut memengaruhi nasib masa depan Legion. Menariknya, di tengah momen penculikan itu, siapa sangka jika hubungan mereka justru berubah ke arah romantis, di mana timbul kedekatan dan rasa cinta di sepanjang perjalanan mereka berdua. Dama terakhir, Chief Detective 1958 Merupakan prequel dari serial Chief Inspector yang tayang pada 1971, drama yang dijadwalkan tayang 19 April ini mengisahkan seorang detektif bernama Park Yong Han yang berjiwa keadilan tinggi dan bersemanat dengan catatan tingkat penangkapan tertinggi di Jiyomji Korea Selatan. Nantinya, pada tahun 1958 di Seoul, suatu masa yang menandai awal dari era yang sangat gelap, Park Yong Han akan bekerja sama dengan tiga rekanya untuk menangkap seorang pembunuh berbahaya dalam operasi penyelibikan yang berjalan dengan tidak mudah.